8 tanda seseorang yang suka berbohong Berikut beberapa tanda yang mungkin menandakan seseorang suka berbohong 1. Perubahan wajah Seorang pembohong mungkin mengalami perubahan warna wajah, seperti menjadi pucat atau memerah. Perubahan warna wajah bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berbohong atau merasa tidak nyaman. Ketika seseorang berbohong, tubuh mereka merespons dengan meningkatkan aliran darah ke wajah, yang dapat menyebabkan perubahan warna seperti memerah atau pucat. Selain itu, seseorang yang berbohong juga mungkin mengalami perubahan ekspresi wajah, seperti melihat kelisah atau tegang. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan warna wajah tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan warna wajah, seperti emosi, suhu, atau kondisi kesehatan. Oleh karena itu, perubahan warna wajah tidak dapat menjadi satu-satunya indikator untuk mengetahui apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. 2. Gelisah Orang yang berbohong cenderung gelisah dan kesal. Mereka mungkin melakukan gerakan yang tidak biasa atau berlebihan. Orang yang berbohong seringkali merasa gelisah dan kesal karena mereka berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Mereka mungkin melakukan gerakan yang tidak biasa atau berlebihan sebagai respons terhadap kecemasan dan tekanan yang mereka rasakan. Beberapa gerakan yang mungkin terlihat pada orang yang berbohong termasuk menggelengkan kepala, menggaruk-garuk tubuh, menggigit bibir, atau berbicara dengan sangat cepat. Mereka juga mungkin terlihat gelisah, seperti menggeser berat badan dari kaki ke kaki, atau menggoyangkan kaki atau tangan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong. Setiap orang bereaksi secara berbeda terhadap stres atau tekanan, jadi tidak ada satu set gerakan atau perilaku yang dapat dengan pasti menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong. Lebih baik untuk melihat pola perilaku dan mencari tanda-tanda lain sebelum membuat kesimpulan. Tiga, tidak ada kontak mata. Salah satu tanda dasar seseorang berbohong adalah menghindari kontak mata. Mereka mungkin memalingkan muka atau tidak melihat langsung ke lawan bicaranya. Menghindari kontak mata adalah salah satu tanda dasar yang sering dikaitkan dengan berbohong. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin merasa tidak nyaman dan cenderung menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Mereka mungkin memalingkan muka atau tidak melihat langsung ke arah orang yang mereka berbohong. Namun, penting untuk dicatat bahwa menghindari kontak mata tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong. Beberapa orang mungkin secara alami kurang nyaman dalam menjaga kontak mata, terlepas dari apakah mereka berbohong atau tidak. Selain itu, orang yang terlatih dalam berbohong mungkin tahu bahwa menghindari kontak mata adalah tanda yang umum diketahui, sehingga mereka mungkin berusaha untuk mempertahankan kontak mata dengan sengaja. Jadi, sementara menghindari kontak mata bisa menjadi indikator, tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Penting untuk melihat tanda-tanda lain dan konteks secara keseluruhan sebelum membuat kesimpulan. Empat, inkonsistensi dalam cerita. Inkonsistensi adalah keadaan atau sifat tidak konsisten, tidak stabil. Ketika seseorang berbohong, cerita yang disampaikannya mungkin tidak konsisten. Mereka mungkin memberikan rincian yang tidak jelas atau bertentangan dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Ketika seseorang berbohong, cerita yang mereka sampaikan seringkali tidak konsisten. Mereka mungkin memberikan rincian yang tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Ini karena mereka mencoba untuk menyembunyikan kebenaran dan menciptakan cerita yang lebih mudah dipercaya. Namun, tidak semua ketidaksesuaian dalam cerita menandakan bahwa seseorang sedang berbohong. Beberapa orang mungkin hanya lupa atau mengalami kesalahan dalam mengingat detail tertentu. Lima, hindari pertanyaan. Orang yang suka berbohong cenderung menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan kebohongannya. Mereka mungkin membajak pembicaraan atau memberikan jawaban tidak langsung. Orang yang suka berbohong cenderung menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan kebohongannya. Mereka mungkin mencoba untuk mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjebak dalam kebohongan mereka dan untuk menjaga agar kebohongan mereka tidak terungkap. Mereka mungkin juga menggunakan teknik manipulasi seperti mengalihkan perhatian atau mengubah topik pembicaraan agar tidak terpapar. Jadi, jika seseorang terus-menerus menghindari pertanyaan atau memberikan jawaban yang tidak langsung, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang berbohong. Enam, ekspresi wajah yang tidak pantas. Beberapa orang tidak dapat mengontrol ekspresi wajahnya saat berbohong. Mereka mungkin tampak gugup, khawatir, atau tidak nyaman. Beberapa orang tidak dapat mengontrol ekspresi wajah mereka saat berbohong. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin tampak gugup, khawatir, atau tidak nyaman. Hal ini disebabkan oleh tekanan dan kecemasan yang mereka rasakan karena berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. 7. Perubahan suara Suara seseorang bisa berubah saat berbohong. Mereka mungkin tampak lebih gugup, tidak yakin, atau berbicara dengan nada yang berbeda dari biasanya. Suara seseorang bisa berubah saat mereka berbohong. Ketika seseorang berusaha untuk menyembunyikan kebohongan, mereka mungkin terdengar lebih gugup, tidak yakin, atau berbicara dengan nada yang berbeda dari biasanya. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga kestabilan suara mereka karena tekanan dan kecemasan yang mereka rasakan. Beberapa tanda suara yang umum saat seseorang berbohong adalah suara yang terdengar gemetar, suara yang terdengar terlalu tinggi, atau terlalu rendah, atau ketidakstabilan dalam intonasi. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan suara ini tidak selalu menjadi tanda pasti kebohongan, karena beberapa orang yang terlatih dapat mengendalikan suara mereka dengan baik. Jadi, sementara perubahan suara bisa menjadi petunjuk, tidak bisa menjadi satu-satunya bukti kebohongan. 8. Bahasa tubuh Bahasa tubuh seseorang dapat memberikan petunjuk apakah dia berbohong atau tidak. Gerakan tangan yang tidak terkendali, bahasa tubuh seseorang dapat memberikan petunjuk apakah mereka berbohong atau tidak. Gerakan tangan yang tidak terkendali, seperti menggosok-gosok tangan atau mengacak-acak rambut, bisa menjadi tanda kecemasan atau ketidaknyamanan saat berbohong. Garukan hidung atau sentuhan wajah yang tidak disengaja juga bisa menjadi tanda kegelisahan atau stres. Gelengan kepala yang tidak disengaja atau gerakan tubuh yang tidak sinkron dengan ucapan mereka juga bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang berbohong. Namun, penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini tidak selalu menjamin kebohongan, karena setiap orang memiliki kebiasaan gerakan tubuh yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk melihat tanda-tanda bahasa tubuh secara keseluruhan, bukan hanya satu tanda tunggal, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Itulah beberapa tanda yang bisa membantu kita mengenali orang yang suka berbohong. Namun perlu diingat bahwa tanda-tanda tersebut tidak selalu menjamin seseorang berbohong. Kebohongan setiap orang berbeda-beda, jadi penting untuk mempertimbangkan konteksnya dan menggabungkan tanda-tanda ini dengan informasi lain sebelum menarik kesimpulan. Terkadang mengenali tanda-tanda pembohong dapat membantu kita dalam berbagai situasi, baik dalam hubungan pribadi, di tempat kerja, atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang menunjukkan tanda-tanda tersebut adalah pembohong. Saat mencoba mengetahui apakah seseorang berbohong, penting untuk memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu kita membangun kepercayaan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga informasi tentang tanda-tanda pembohong ini bermanfaat bagi kita semua. Selalu waspada dan bijaksana ketika berinteraksi dengan orang lain. Jika kita merasa ada yang tidak beres, penting untuk menyikapinya dengan bijak dan cerdas. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga kita semua dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.